Intro Halo Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi dengan saya Yulayko Rubianto Dari channel Mitra Usaha Indonesia Bapak Ibu Punggungisah sekalian Beberapa waktu lalu kita diberi kabar gembira Dengan lahirnya PT Persorangan Namun hingga saat ini PT Persorangan itu Belum bisa digunakan secara maksimal Karena memiliki beberapa kelemahan Nah sebelum Anda memutuskan untuk menggunakan PT Persorangan ini Sebaiknya ketahui dulu ya Beberapa kelemahan ini Namun seperti biasa Sebelum kita mulai Untuk Anda yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Karena di channel ini kita akan membahas Berbagai permasalahan, legalitas, dan kewirausahaan Oke Bapak Ibu Punggungisah sekalian Dan pada bulan Oktober 2021 lalu Kita sudah bisa mendaftarkan Badan Hukum baru ya Yang bernama PT Persorangan ya Dimana ini merupakan kabar gembira tentunya Buat para pengusaha Yang baru mulai usaha Karena beberapa keunggulannya Di antaranya bisa didirikan satu orang Lalu prosesnya jauh lebih mudah ya Dibandingkan kita proses PT biasa Dan biangnya pun jauh lebih murah gitu ya Jauh lebih murah dan tidak perlu akta notaris Cukup dengan menggunakan surat pernyataan saja Namun sayangnya Hingga video ini dibuat ya Sekitar bulan November 2021 Ya kurang lebih satu bulan setelah PT ini bisa kita ajukan ke Kemenkumham Dan mendapatkan pengesahan Dan sertifikat pengesahannya seperti itu Namun hingga saat ini nih Belum bisa digunakan Jadi untuk Bapak Ibu yang Ingin membuat PT Persorangan Ini bisa dijadikan pertimbangan Terlebih dahulu Di antaranya yang pertama adalah PT Perorangan ini Hingga November 2021 ini Belum bisa terkonek dengan OSS Jadi kalau kita mendaftarkan OSS Itu kita tidak akan menemukan Pendaftaran perizinan Untuk PT Perorangan Jadi kalau badan hukum itu Hanya ada PT, CV Dan lembaga-lebaga lain Yang memang sudah ada selama ini Beberapa waktu lalu Kami juga konsultasi Ke DPTSP Jawa Barat Di sana kita disarankan Menggunakan izin usaha Perorangan saja Jadi untuk PT Perorangan Sementara disarankan Menggunakan izin pribadi Tapi mungkin itu kan Dua hal yang berbeda ya PT Perorangan adalah Badan hukum sendiri Sementara Ijin Perorangan adalah Bersekaitan dengan Si pelaku usaha Atau si pemilik PT-nya Selain itu juga Kami mengirimkan email Ke web AHU ya Dan diberi jawaban Seperti ini Jadi memang dari AHU sendiri Dinyatakan Untuk saat ini Pengesahan PT Perorangan itu Memang belum terkoneksi Dengan OSS Jadi kita masih disuruh menunggu ya Karena sekarang memang Belum ada integrasi Sehingga perizinan Untuk PT Perorangan ini Belum bisa diurus Ya kalau perizinan Belum bisa diurus Tentu saja artinya PT ini juga belum bisa digunakan Yang kedua juga Di Perpajakan Jadi Perpajakan kita sudah Pada saat mengajukan Itu secara otomatis Kalau koneksi sedang baik ya Secara otomatis itu Akan dibuatkan NPPP PT Perorangan Seperti yang kami miliki ini Namun ternyata Di PT Perorangan itu Juga kita dapat email lagi Dari pajak Yang dimana disini Menyatakan bunyinya Dimintain akta perusahaan Kemudian menanggapi email ini Kita datang ke kantor pajak Untuk menyerahkan Surat pernyataan Dan sertifikat pengesahan Karena memang Di PT Perorangan ini Kan memang tidak ada akta Namun ya begitu Di petugas pajak sendiri Mungkin belum tersolosialisasikan ya Sehingga disana Masih belum Masih ragu petugasnya Ingin bertanya dulu Keatasannya Bahwa memang biasanya kan Menggunakan akta Jadi Berkas kita diterima Tapi statusnya Belum ketahuan nih Apakah NPP kita ini Akan lanjut Atau Dibekukan ya Yang ketiga juga mungkin Diperbankan ya Diperbankan ya Karena Ini juga belum Tersosialisasikan ya Jadi ada beberapa bank Yang memang Belum punya regulasi ya Bagaimana membuat rekening Untuk PT Perorangan ini Tapi walaupun demikian Bapak Ibu sekalian Tidak perlu khawatir Karena Ini semua Hanya berkaitan Masalah waktu saja Jadi Pemerintah sudah Mempunyai regulasi ya Sudah mempunyai Payung hukum Untuk PT Perorangan ini Hanya saja Karena memang Pemberlakuannya ini Baru kurang lebih Satu bulan Sehingga Instasi saya terkait Yang tadi Saya sebutkan sebelumnya itu Mungkin belum tersosialisasikan saja Gitu ya Tapi Kami yakin sih Dalam waktu dekat Atau ya Cepat atau lambat Pasti akan Tersosialisasikan juga Dengan demikian Bapak Ibu yang Sekarang ini Mungkin sedang mengajukan Atau Ingin mendirikan PT Perorangan Tidak perlu ragu Karena Ya nanti ke depan Pasti Akan bisa Semuanya itu Akan lancar Karena memang Pemerintah Sudah membuat Payung hukum Untuk PT Perorangan ini Dan kalau kita Membuat sekarang Ada keunggulannya Keunggulannya adalah Nama-nama yang mungkin Masih bagus ya Nama-nama yang sudah Kita Impikan untuk menjadi Nama badan usaha kita Itu masih belum ada yang pakai Kalau kita Mengajukannya lebih lama Ada kemungkinan Nama-nama PT itu Dipakai orang lain Dan kalau sudah dipakai orang lain Tentu kita Tidak bisa menggunakan Nama PT tersebut Oke Itu saja mungkin Dari kita Kelemahan-kelemahan PT Perorangan Pada saat video ini dibuat ya Itu seperti itu Buat jadi pertimbangan Bapak-Ibu sekalian Dan Kalau Bapak-Ibu Ingin Segera memiliki PT Perorangan Bisa Menggunakan link Yang ada Di bawah video ini Yang kami sertakan video ini Demikian dari kami Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!